Hajatan pernikahan warga Kowang, Puton Trimulyo Jertis Bantul berubah menjadi duka. Lima orang kerabat pengantin yang membantu mempersiapkan hajatan harus dilarikan ke rumah sakit usai menegak minuman keras oplosan. MI, DK, dan IR bahkan harus meregang nyawa karena diduga keracunan miras oplosan yang diminumnya. Sementara KS masih dirawat di rumah sakit dan AR menjalani rawat jalan. Kapolsek Jertis AKP Hatta Amrullah membenarkan adanya kejadian tersebut di wilayahnya. Namun untuk penyebab pasti kematian korban masih dalam proses penyelidikan. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi termasuk BBN yang sempat diduga sebagai penjual miras. Dua korban MI dan DK meninggal pada Sabtu lalu dan sudah dikebumikan minggu siang kemarin. Sementara IR meninggal pada minggu malam dan baru dikebumikan pada Senin siang. Jadi lima orang yang melaksanakan kegiatan minuman beralkohol oplosan. Yang meninggal berapa orang? Yang meninggal saat ini tiga orang yaitu atas nama MI, DK, dan yang usul tadi malam IR.